Orang krio, ramah-ramah, bekati dan juga tidak sombong Sudah pada apal ya slogannya Gini nih, di era zaman now banyak istilah Orang krio yang sudah hampir budak Contohnya kata berantakan Nah, biasanya orang-orang dulu Kalau mengucapkan kalimat berantakan itu Adalah ambak-ambakan Contoh kayak gini nih Ya Allah neng, neng Ini baju lu, apa ada ambak-ambakin Kayak orang ada kerjaan baik Nah, ambak-ambakan itu artinya berantakan Orang krio, ramah-ramah, bekati dan juga Itu sudah pada apal kan dan juga tidak sombong Ada komentar lagi dari Henrakut nih mas Kalau gegares apaan nih? Orang krio Ada istilah dari orang krio untuk kata gegares Biasanya dalam istilah orang krio itu merujuk pada suatu hal yang kayak gini nih Kalian nyemil tapi gak berhenti-henti Gak pernah berhenti tuh Di belaknya gegares Contoh kayak gini Kita makan kacang Terus kita makan rengginang Kita makan mping Kita makan obok Terus kita makan itu Gegares bay lu Nah, itu gegares Nyemil yang gak pernah berhenti tuh Gegares bay lu Orang krio, ramah-ramah, bekati dan juga Tidak sombong Betul sekali Ada istilah dari orang krio nih Untuk menjawab komentar dari Henrakut Istilah kata nandak apa mas? Nandak, nandak itu Dalam istilah orang krio itu adalah nari Atau joget Biasanya kalau nandak itu Berdampingin tuh Ada yang nemenin tuh Misalnya kita joget nih laki Yang nemenin perempuan Gitu kan Contoh ada yang lagi nanggap orkest Ada orkest nih Kita nandak yuk Nah, terus misalnya ada yang lagi Nanggap gambang kromong Nonton gambang kromong Nah, itu Eh, kita nandak yuk Nah, itu nandak artinya joget atau nari Biasanya didampingin Sama pemandu tari tuh Artinya nandak Jangan lupa subscribe Dan follow Akun TikTok orang krio Orang krio Ramah-ramah baik hati Dan juga tidak sombong Banyak istilah Dalam orang krio Yang sudah pudar tuh Di era zaman now Contoh Istilahnya itu adalah Ablak Ablak itu artinya buka Contoh kayak gini nih Neng Oh no, pintu belakang kutuk no Jangan di ablak baik Ntar kucing masuk lagi Ngambilkan pedak Nah, itu istilah Ablak itu artinya buka Yang di era zaman now tuh Udah jarang lagi gue denger tuh Sekarang tahun 2023 ya Zaman modern gue masih denger lagi tuh Masih denger dulu tuh Modern Zaman modern tuh Masih pakai kata ablak Nah, di era zaman now Udah gak kedengeran lagi tuh sekarang Istilah dari orang krio tuh Ablak Artinya buka Ada komentar dari safari muhammad 1 Bang mau nanya Kalau mindo istilahnya apa ya Orang krio Ramah-ramah baik hati Dan juga tidak sombong Ada istilah mindo Madang atau nyarap Nah, mindo itu biasanya Dilakukan di Sehabis jam-jam 12 sampai jam 1 Dari jam 3 sampai setengah 4 Itu di pertengahan tuh Biasanya Mindo itu Artinya adalah Makan untuk yang kedua kalinya Setelah dia melakukan aktivitas tuh Padahal dia udah makan dulu tuh Udah madang tuh Udah makan udah banyak Udah makan berat Terus dia Perut tuh rasanya mau makan lagi Itu Mindo itu berarti Makan untuk yang kedua kalinya Bukan nambah loh Mindo Orang krio Ramah-ramah baik hati Dan juga tidak sombong Banyak istilah Di jaman now tuh Yang sudah pudar tuh Ini ada satu bukti nih Satu bukti kata Yang menunjukkan Kalau orang krio itu Jaman dahulunya Adalah orang-orang yang berani Bertanggung jawab Atas sesuatu Dia mengambil resiko Atas sesuatu Dia berani bertanggung jawab Kayak gini nih Contohnya Dalam istilah kata betot Betot itu Dalam bahasa indonesianya Artinya tarik Kenapa orang Orang krio itu berani Dalam Mengambil keputusan Dengan segala resikonya Apapun Misalnya dia Mau Mau ngerubuhin pohon nih Kalau gak bisa ditebang Ya mah dia Tarik Betot aja Betot Resikonya cuma dua Kalau gak talinya putus Ya kita ketimpah Nah itu udah dipikirin itu Sama orang-orang krio Makanya istilah betot Itu ada Orang krio Orang-orang Baik hati dan juga Tidak sumbong Banyak istilah Atau Banyolan Orang krio Yang sudah kudar Di era Jaman Kata itu Adalah Kata cocok Atau pas Nah Dalam istilah orang krio Cocok Atau pas Pas itu Istilah katanya Adalah ASEAN ASEAN Ya cocok dalam istilah orang krio tuh Kalau misalnya gini nih Dia mah ASEAN buat jalan sama si ANU Nah Tuh Dia cocok banget jalan sama si itu Nah kalau misalnya Or ASEAN apa tuh Or ASEAN Nah lo Orang krio Orang krio Ramah-ramah BKT dan Juga tidak sombong Sekarang sudah masuk di bulan Agustus tahun 2023 Nah itu adalah Dimana Republik Indonesia Sedang Merayakan ulang tahun Tuh Nanti di tanggal 17 Tanggal 17 Agustus 2023 Republik Indonesia Ulang tahun yang ke-78 Nah itu hari kemerdekaan Indonesia Nah ngomong-ngomong hari kemerdekaan Indonesia Orang krio tetap masih punya banyolan nih Orang krio Ramah-ramah BKT dan juga tidak sombong Ada istilah Dari orang krio Untuk kata Habis Habis total atau kosong sama sekali Istilah yang dipakai adalah Bures Contoh kayak gini Buset Udah bures banget nih dompet gua Nah tuh Bures Habis total Ada komentar dari Hendra Kurs nih Istilah kata Kagak hidup apa mas? Orang krio Ramah-ramah BKT dan juga tidak sombong Ada istilah Hidup dalam orang krio itu Adalah Paham Atau mengerti Biasanya kalau orang krio bilang nih Anak ini gak hidup-hidup nih Anak ini kagak paham-paham nih Orang Orang hidup-hidup Kagak hidup-hidup Kagak paham-paham Berarti Hidup Kata dasarnya hidup itu Berarti paham Atau mengerti Itu istilah orang krio itu Orang krio Ramah-ramah BKT dan Orang krio Ramah-ramah BKT dan juga tidak sombong Banyak istilah Dari orang krio itu Yang sudah pudar Di era zaman Contohnya kata Urat Atau Gusah Urak itu atau gusah Urak Gusah Itu mengandung arti Untuk Mengusir hewan Usir hewan dengan cara gusah Atau urak Contoh kayak gini nih Usus 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 Nah itu urak tuh Urak Gusah itu sama tuh Tapi dibalik kata urak itu Begini nih Gimana cara jelasinnya Urak itu adalah kata Yang dipakai Di zaman Banten Cerbon Masih dalam bentuk kesultanan Itu kata urak tuh Yang dipakai tuh Bukannya kata gusah Tapi kata urak Mengusir hewan Hewan-hewan ternak Kayak ayam Kambing Lagi main di rumah Diusir tuh Dengan cara urak Gus 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 Oh Rama-rama BKT Dan Juga Tidak sobong Ada komentar Dari titin Sutini 855 Salam kenal ya Iwaisai Raja Ampat Serang Nah Serang Raja Ampat Ini nih Gue promosi nih Banten nih Raja Ampat Serang itu Salah satu lokasi Destin Destinasi wisata Paling bagus Di daerah Banten Selain di Termasuk di ujung Kulon Itu Salah satunya Raja Ampat Kenapa dibilang Raja Ampat Karena Pulau sama Pemandangan Bawah lautnya Itu mirip banget Sama Yang Ada di Pulau Papua Raja Ampat Di Papua Serang Banten Juga sama Ada pemandangan Tegi Itu deket nih Untuk kalian yang Anggota-anggota Grup KRC Grup-grup Turing Motor Kayak apa Kayak suka Travelling Terus Suka Backpacker Coba tuh Raja Ampat Serang Banten Salah satu Destinasi Banten Yang Bagus Banget Jangan lupa Subscribe Dan Follow Akun TikTok Orang Kreo